Intro Hai, Farah Sundaners, kumakabarna dan mangsa daya nadangan Saya Sio Tong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Shang-Chi The Legend of Ten Rings yang rilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan seseorang yang ingin menguasai dunia dengan menggunakan cincin berkekuatan besar Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film ini pun dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Wenwu Yang akan menyerang sebuah kerajaan bersama para pasukannya Ia pun menyerang semua musuh dengan mengandalkan 10 cincin yang memiliki kekuatan sangat luar biasa Diketahui bahwa cincin tersebut dapat membuat hidupnya menjadi abadi Dengan sangat mudah, Wenwu pun berhasil menguasai kerajaan tersebut Wenwu dikenal sebagai pemimpin dari pasukan Ten Ring yang menyebar di setiap penjuru bumi Selama ribuan tahun, ia dan pasukannya bergerak dalam bayang-bayang Menggulingkan pemerintahan, serta mengubah jalannya sejarah Pada tahun 1996, Denwu akan berencana pergi ke sebuah desa yang tersembunyi bernama Desa Talo Desa Talo ditempati oleh makhluk mitologi Dengan para penduduknya yang berlatih senibilah diri dengan kaya dari para dewa Dan hal itulah yang membuat Wenwu berambisi untuk menguasai desa tersebut Suatu hari, Wenwu dan pasukannya akhirnya menuju ke Desa Talo Dalam perjalanan di tengah hutan, tiba-tiba saja semua pohon yang ada di sana bergerak seolah ingin memakan mereka Dan akibat dari kejadian itu, mobil yang ditumpangi mereka terjatuh ke dasar jurang Sementara Wenwu berhasil keluar dengan selamat Setelah itu, kembali memasuki hutan tersebut Dan tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan penjaga Desa Talo yang bernama Yangli Saat itu, Wenwu meminta untuk membiarkannya masuk ke Desa Talo Namun Yangli tidak mengizinkan dan mengatakan bahwa Wenwu tidak diterima di desanya Yangli kemudian menyuruh Wenwu untuk pergi Namun Wenwu menolak dan justru menyerangnya Tanpa diduga Yangli yang memiliki kekuatan tingkat tinggi, rupanya mampu menahan serangan dari Wenwu Di tengah pertarungan itu, terlihat dari tatapan mereka Kalau mereka ini saling jatuh cinta pada pandangan pertama Dan pada akhirnya, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Yangli Suatu ketika, Wenwu dan Yangli akhirnya memutuskan untuk menikah Hingga lahirnya sepasang anak laki-laki dan juga perempuan, yaitu Sang Chi dan Sialing Sang Chi kecil bertanya kepada sang ibu mengenai kekuatan yang didapatnya Hingga ia mampu mengalahkan cincin milik ayahnya Ibunya pun menjawab bahwa ia memperoleh kekuatan itu dari keajaiban pelindung agung Yaitu sekur naga dari Desa Talo Namun karena ibunya sudah memutuskan untuk menikah dengan orang luar Kekuatannya pun ditinggalkan di desa tersebut Saat itu, ibunya memberikan kalung liontin kepada Sang Chi Yang mana jika ia tersesat, kalung itu akan membantunya untuk menemukan jalan pulang Singkat cerita, Sang Chi kini sudah tumbuh dewasa dan ia pun tinggal di Amerika Di sana, Sang Chi bekerja sebagai pelayan hotel bersama teman wanitanya yang bernama Kathy Saat itu, Kathy menunjukkan kaliannya dalam hal mengendari mobil milik pengunjung hotel tersebut Suatu hari, Sang Chi mengajak Kathy keluar untuk berjalan-jalan Di dalam bus Sang Chi dikejutkan dengan seorang pria bersama kelompoknya Yang memaksa untuk segera menyerahkan kalung liontin miliknya itu Namun Sang Chi menolak hingga terjadilah pertarungan di antara mereka Saat itu, salah seorang penumpang merekamnya secara live di sosial media Setelah berhasil mengalahkan beberapa dari mereka Kini harus berhadapan dengan Razor Face yang memiliki sebuah parang yang tertanam pada lengannya Saat itu Razor Face memutuskan kabel pengereman Sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kemudinya Sang Chi kemudian meminta Kathy untuk mengendalikan bus tersebut dan mengikuti semua arahannya Razor Face sempat mengatakan kepada Sang Chi Bahwa ia dan adiknya pantas mendapatkan apa yang akan mereka terima Dan setelah itu, Sang Chi berhasil menendangnya bersama bagian belakang bus tersebut Untungnya mereka semua berhasil selamat Namun kalung liontin milik Sang Chi ternyata berhasil dirampas oleh Razor Face Menyadari adiknya itu dalam bahaya Ia pun bersiap untuk pergi ke Makau menemui adiknya Ternyata orang yang tadi menyerangnya itu adalah suruhan dari ayahnya Kathy yang merasa khawatir kemudian memaksa untuk ikut bersama Sang Chi Di dalam pesawat, Sang Chi menceritakan masa kecilnya dulu Yang dimana setelah ibunya meninggal dunia Ayahnya menyuruh Sang Chi untuk berlatih bela diri Dan saat itu ia dilatih oleh anak buah ayahnya yang bernama Diet Dealer Di sini terlihat jelas, kalau Sang Chi mendapatkan pelatihan keras dari sang ayah Ia diajari segala cara yang mungkin untuk membunuh seorang pria Pada saat umur menginjak 14 tahun Ayahnya mengirim Sang Chi dalam suatu misi Namun karena sebuah alasan ia pun berpaling dari misi tersebut Dan memilih untuk meninggalkan sang ayah Setibanya di Makau Sang Chi dan Kathy langsung menuju ke tempat tinggal Sialing Yang merupakan sebuah klub bernama Belati Emas Mereka disambut oleh seorang pria bernama John John Yang ternyata menganalisa Sang Chi setelah melihat video viralnya Saat pertarungan kemarin John John kemudian mengajak mereka berjalan-jalan Dan terlihat di sana banyak sekali pertarungan dengan tingkatan yang berbeda Setiap pertarungan yang terjadi akan disiarkan secara langsung melalui situs ilegal Dan ribuan penonton akan memasang taruhan saat pertarungan tersebut dimulai Saat itu mereka melihat pertarungan besar antara Abomination dengan Wong Dan di dalam pertarungan itu Wong pun berhasil mengalahkan Abomination Sang Chi pun lalu ditantang untuk bertarung Pada awalnya ia menolak karena tujuannya ke sini yaitu mencari adiknya Namun karena Kathy melihat ada cuan di sana Ia pun terus-terusan memaksa hingga Sang Chi akhirnya mau menuruti permintannya tersebut Saat itu Sang Chi dibuat terkejut Karena ternyata lawan bertarungnya adalah adiknya sendiri yaitu Sialing Namun Sialing terlihat sangat marah dan terus-terusan melawan kakaknya itu Pertarungan pun terhenti setelah Sang Chi memberitahu bahwa ayahnya datang untuknya Seketika Sialing teringatakan masa lalunya dulu saat kakaknya sedang dilatih oleh di dealer Sialing ternyata hanya bisa berlatih secara sembunyi-sembunyi Karena ia tidak diperbolehkan belajar bela diri oleh ayahnya itu Ketika Sang Chi akan pergi untuk menjalankan misi dari sang ayah Ia pun berjanji kepada Sialing bahwa dia akan kembali dalam waktu tiga hari Namun Sang Chi berbohong Ia tidak pernah kembali dan itulah alasan mengapa Sialing sampai marah kepada kakaknya Setelah itu Sang Chi menemui adiknya Di sana ia memberitahu bahwa pasukan Ten Rings berhasil mengambil liontin miliknya Dan kemungkinan besar mereka akan kembali datang untuk mengambil liontin milik Sialing Saat itu Sialing tidak terlalu memikirkan itu Ia justru menyikung soal kakaknya yang pergi meninggalkannya sampai bertahun-tahun Tiba-tiba alarmnya pun berbunyi Dan ternyata pasukan Ten Rings sudah mengepung tempat tersebut Dan Sialing pun malah pergi meninggalkan kakaknya itu Karena tidak ada jalan keluar lain Mereka pun terpaksa kabur lewat batang bambu yang ada di luar jendela Dan kemudian terjadilah pertarungan di sana Saat itu Katie hampir saja terjatuh Sang Chi yang melihat hal itu pun segera menolongnya Namun karena ia terkena setruman Ia pun melepaskan genggamannya Untungnya pada saat itu Katie diselamatkan oleh Sialing Dan setelahnya ia pun membantu kakaknya Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan sebuah bom yang meledak di dekat mereka Lalu muncullah Dit Dilar yang langsung mengambil kalung Leontine milik Sialing Sang Chi yang melihat itu pun kemudian mengejarnya hingga terjadilah pertarungan di antara mereka Saat Dit Dilar akan dibunuh oleh Sang Chi Ayahnya tiba-tiba datang dan mengetikan tindakannya tersebut Kemudian ayahnya mengajak Sang Chi untuk pulang Sang Chi pun tidak ada pilihan lain Karena Katie dan Sialing berhasil ditangkap oleh ayahnya Setibanya di sana Wenwu mengumumkan kepada seluruh pasukan Ten Rings Bahwa Sang Chi anak laki-lakinya sudah kembali Di saat makan malam Wenwu menceritakan awal mula kisah pertemuannya dengan Yang Li Yang telah mengubah kehidupannya Ketika mereka memutuskan untuk hidup bersama Para tetua rupanya tidak mengizinkan Wenwu untuk tinggal di desa Talo Dan oleh sebab itu Yang Li lebih merelakan segalanya Agar ia dan Wenwu bisa hidup bersama Sementara Wenwu akhirnya membubarkan organisasinya Serta melepaskan cincin sepuluhnya agar bisa hidup normal layaknya manusia biasa Namun setelah istrinya itu meninggal Wenwu sepertinya tersesat selama bertahun-tahun Wenwu lalu mengatakan bahwa ia mendengar bisikan istrinya Yang meminta untuk diselamatkan setelah mempelajari kembali desa Talo Di dalam bisikan itu Yang Li mengatakan Bahwa ia sedang dikurung di sebuah gerbang yang terletak di pegunungan desa Talo Mendengar omongan ayahnya Sang Chi sama sekali tidak mempercayainya Dalam kemudian Wenwu pun menaruh kedua liontin di mata naga Dan lalu terjadilah sebuah keajaiban Saat itu patung naga mengeluarkan air membentuk peta menuju desa Talo Yang melewati jalur labirin hutan bambu yang dibuka satu tahun sekali Menyadari ayah mereka akan menyerang desa Talo jika para penduduk melawan Sang Chi dan Xia Ling pun memberontak yang airnya mereka dikurung di dalam penjara Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Trevor Yang ditahan akibat memakai nama Wenwu sebagai mandarin yang asli Tak lama setelah itu Mereka dikejutkan dengan munculnya sosok binatang tanpa muka Berasal dari desa Talo bernama Morris Dengan bantuan terjaman dari Trevor Morris bilang kalau dia mengenal Sang Chi dan juga Xia Ling Karena dia sendiri dibesarkan di desa Talo bersama ibunya Sang Chi Trevor memberitahu mereka Bahwa Morris ditangkap oleh Wenwu saat sedang mencari pintu masuk menuju desa Talo Trevor lalu mengatakan Bahwa Morris ingin Sang Chi mengantarkannya kembali ke desa Talo Dan Morris tahu jalan masuk menuju desa Yaitu melewati hutan labirin Dan setelah itu mereka pun pergi melewati sebuah terowongan Setibanya mereka di garasi Reserves mengatakan hal itu pun setelah melihatnya melalui CCTV Pasukan Ten Ring selalu mencoba menghentikan mereka semua Namun untungnya mereka semua berhasil melarikan diri Keesokan harinya Mereka pada akhirnya tiba di hutan labirin Dengan petunjuk arahan dari Morris Mereka pun berhasil melewati hutan tersebut Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati air terjun Serta melewati portal dimensi Dan sampai pada akhirnya mereka pun tiba di desa Talo Disana mereka dibuat terpukau dengan keindahan desa Talo Dan juga banyaknya makhluk-makhluk mitologi Saat itu mereka disambut oleh Jiangnan saudara kandung dari Yangli Jiangnan kemudian mengajak mereka berkeliling Sambil menceritakan desa Talo yang telah ditempati oleh mereka kurang lebih selama 4000 tahun Jiangnan pun mengatakan bahwa ia dan para penduduk desa telah bersumpah Untuk menjaga gerbang kegelapan dari kejahatan yang terkunci di dalamnya Sang Chi memberitahu bahwa ayahnya akan datang untuk membuka gerbang tersebut Karena dia mengira penduduk Talo yang sudah menahan istrinya Padahal itu Jiangnan bilang bahwa Wenwu bukan satu-satunya orang yang mau membuka gerbang tersebut Melainkan sudah banyak orang yang datang Karena padahal bisikan dari dealer in darkness Namun semuanya tidak ada yang berhasil Jiangnan kemudian bercerita bahwa ribuan tahun yang lalu semua orang hidup dalam kemakmuran Namun semuanya berubah ketika pasukan dealer in darkness Menjarang dan melahap setiap jiwa para penduduk desa Talo Dengan setiap pembunuhan yang terjadi Mereka akan tumbuh jauh lebih kuat Setelah menganjurkan desa Talo Mereka pun menuju dunianya Sang Chi Namun para pemimpin desa Talo mengirim para prajurit terkuatnya Untuk menghentikan mereka sebelum mencapai portal ke dunianya Sang Chi Akan tetapi banyak dari mereka yang gugur Sampai pada akhirnya Sang Pelindung Agung yang adalah seekor naga Akhirnya bergabung ke dalam pertempuran Bersama-sama Pelindung Agung dan juga para prajurit desa Talo Berhasil mengurung mereka di gerbang kegelapan Dan sejak saat itu penduduk desa Talo bertugas untuk menjaga gerbang tersebut Jiangnan kemudian memperlihatkan senjata penduduk desa Talo yang terbuat dari sisik naga Dengan senjata tersebut mereka bisa dengan mudah mengalahkan dealer in darkness Setelah itu Jiangnan memberikan baju kebesaran desa Talo kepada Sang Chi dan Xia Ling Yang merupakan titipan dari mendiang ibu mereka Tak lama kemudian penduduk desa Talo terlihat tengah berlatih Untuk mempersiapkan kedatangan Wenwu dan pasukan Tendringnya Sementara di sisi lain, Kathy diajarkan bagaimana cara memanak Sementara itu Xia Ling berlatih menggunakan senjata andalannya Di saat yang sama, Sang Chi meminta kepada bibinya Untuk diajarkan teknik bila diri mendiang ibunya Karena dengan teknik itu ibunya dapat mengalahkan Wenwu Pada malam harinya, Sang Chi teringat masa kecilnya dulu Ketika sedang dilatih bila diri oleh ibunya Saat mereka sedang berlatih, tiba-tiba datang sekelompok gangster Yang ingin balak dendam kepada Wenwu Menyadari itu, ibunya pun menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi Sementara dia akan melawan sekelompok gangster tersebut Dikarenakan Yang Li sudah tidak lagi memiliki kekuatan Yang Li pada akhirnya terbunuh oleh mereka Wenwu yang baru tiba terlihat sangat shock Melihat istrinya itu sudah mati Dan pada akhirnya, ia pun menggunakan kembali cincinnya Untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya itu Pada malam itu juga, Wenwu menghabisi mereka Setelah diberitahu oleh Sang Chi bahwa orang-orang itulah yang sudah membunuh ibunya Saat itu, Wenwu bertanya soal keberadaan pemimpin gangster tersebut Namun, Wenwu tidak menemukannya Karena darah harus dibayar dengan darah Wenwu menyuruh Sang Chi untuk membunuh pemimpin gangster itu saat dia berumur 14 tahun Namun Sang Chi justru pergi meninggalkan ayahnya Saat itu Sang Chi berpikir Jika bukan karena ular dari ayahnya, mungkin ibunya tidak akan mati mengenaskan Kini ia akan membunuh ayahnya sendiri karena darah harus dibayar dengan darah Kemudian keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk berperang melawan Wenwu dan pasukan Ten Rings-nya Dan tak lama kemudian, Wenwu dan pasukannya pun tiba di desa Talo Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi setelah permintaan Wenwu ditolak untuk mencapai ke gerbang belakang Saat itu Sang Chi untuk menyadarkan ayahnya Namun, perkataannya itu tidak didengarkan olehnya Dan Sang Chi harus terpental dan tenggelam di Danang Talo Setelah menerima pukulan dari ayahnya Setelah mengalahkan anaknya Wenwu kemudian pergi menuju ke penggunungan untuk menghancurkan gerbang tersebut Satu persatu dari pasukan Dealer in Darkness akhirnya mulai keluar dari gerbang tersebut Menyadari itu, Xia Ling dan bibinya pun menyuruh pasukan Ten Ring untuk bersatu Karena hanya dengan mengandalkan senjata mereka Pasukan Ten Ring tidak akan bisa mengalahkan Dealer in Darkness Awalnya mereka menolak Namun setelah Dealer dibunuh dengan cara dihisap jiwanya Mereka pun pada akhirnya bekerja sama Setiap jiwa manusia yang mereka hisap Ternyata akan langsung diberikan kepada Dealer in Darkness Agar ia bisa keluar dari kurungan tersebut Ketika pasukan Dealer in Darkness mulai menyerang Sang Chi yang masih tenggelam di Danang Talo ditolong oleh San Naga Yang langsung keluar memakan pasukan Dealer in Darkness Sang Chi kemudian mencoba menghentikan ayahnya dan lalu terjadilah pertarungan di antara mereka Di tengah-tengah pertarungan itu Dealer in Darkness berhasil bebas dari kurungannya Ketika ia hampir menyerang Sang Chi Wen Wu berusaha menolong yang membuat jiwanya berhasil disap oleh Dealer in Darkness Namun sebelum kematiannya tiba Wen Wu sempat memberikan cincin miliknya kepada Sang Chi Saat akan menyerang Sang Chi Untungnya Sang Naga datang menyelamatkannya Setelah itu Sang Chi menaiki Sang Naga dan bertarung melawan Dealer in Darkness Ketika Sang Naga hampir mati dihisap jiwanya Ia diselamatkan oleh Kathy yang memanah tepat mengenai tengkorokan Dealer in Darkness Sang Chi kemudian menggunakan cincinnya dan berhasil membunuhnya Setelah apa yang sudah terjadi Para penduduk desa Talo melakukan penghormatan terakhir Bagi mereka yang gugur dalam pertempuran itu Setelah kembali ke Amerika Sang Chi dan Kathy menceritakan kisah mereka saat ini desa Talo kepada kedua sahabatnya Akan tetapi mereka tidak percaya dan menganggap bahwa mereka ini berbohong Seketika saja Wong muncul mencari keberadaan Sang Chi Mengetahui Sang Chi memiliki 10 cincin milik ayahnya itu Wong mengajak mereka karena ia mempunyai banyak hal untuk dibicarakan Sebelum film ini berakhir Wong meminta bantuan kepada Marvel untuk mencari tahu mengenai cincin 10 milik Sang Chi Setelah diperiksa Ternyata Wong ingat kalau ia pernah merasakan cincin itu di kamar tas Dan cincin tersebut rupanya pernah mengirimkan sinyal dan juga pesan yang misterius Namun disini mereka belum tahu apa maksud dari itu semua Sementara di sisi lain Xia Ling rupanya menjadi pemimpin baru di Ten Ring menggantikan ayahnya Meskipun ia sempat bilang kepada Sang Chi bahwa ia akan membubarkan organisasi tersebut Lalu film pun selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ning Ali Film Siotong undur diri dan salam Sundaners Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya